Jokowi Resmikan Pembangunan Nusantara Superblok di IKN Presiden Jokowi Dodo meresmikan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Nusantara Superblok di kawasan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara yang berada di penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 20 Desember 2023. Nusantara Superblok merupakan investasi dari investor asal Balikpapan, Kalimantan Timur, PT Wulandari Bangun Laksana TBK. Jumlah dana yang ditanam untuk proyek ini mencapai 3 triliun rupiah. Dengan mengucap bismillahirrahmaniran pada siang hari ini, peletakan batu pertama groundbreaking Nusantara Superblok secara resmi saya nyatakan dimulai, kata Jokowi dalam sambutan saat groundbreaking, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu. Nusantara Superblok adalah kawasan terintegrasi yang didalamnya terdapat pusat perbelanjaan hingga Hotel Bintang 5. Jokowi menyampaikan, luas area yang akan dibangun untuk beragam sarana dan prasarana itu mencapai 7,5 hektare. Menurut Jokowi, Superblok ini akan menjadi sebuah daya tarik di IKN. Hal ini membuat ikan Nusantara sebagai ibu kota negara berkelas dunia, berbeda dari ibu kota-ibu kota negara lain. Lahannya 7,5 hektare, kemudian pusat perbelanjaan 40 ribu meter persegi. Hotel Bintang 5-nya 215 kamar, Hotel Bintang 4-nya 200 kamar. Kemudian masih ditambah apartemen 8 tower, office building 2 tower, dan juga sekolah internasional, dan tempat hiburan. Jokowi berharap desain Superblok ini tidak kalah dari desain investor lain di Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berpesan agar pembangunan infrastruktur di blok tersebut lebih mengedepankan ramah lingkungan, green building. Jadi konsepnya berbeda dengan kota-kota yang ada di seluruh dunia. Ini nanti bisa apa disampaikan ke Pak Kepala Otorita Desainnya, biar nanti dibimbing, dikurasi, oleh Pak Ridwan Kamil. Biar konsepnya semuanya sama, kawasan hijau, lingkungan hijau, dan green building, jelas Jokowi. Sebagai informasi, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja mulai hari ini untuk meninjau pembangunan DKI. Dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia 1, Presiden Jokowi tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, kota Balikpapan, sekitar pukul 9.55 Wita. Dari Balikpapan, Presiden Jokowi langsung melanjutkan perjalanan menuju IKN. Selain agenda groundbreaking, Kepala Negara juga diagendakan untuk melaksanakan penanaman pohon di sejumlah lokasi yang berada di IKN, antara lain di area sumbu kebangsaan hingga lokasi rehabilitasi hutan dan lahan kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Otorita IKN Teken Nota Kesepahaman dengan KPK dan Komnas HAM Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat sinergi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta pengimplementasian hak asasi manusia, HAM, dalam tahapan pembangunan IKN. Langkah awal dilakukan dengan menandatangani Nota Kesepahaman, MOU, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, di Hunian Pekerja Konstruksi, HPK, Nusantara, Selasa, 19 Desember 2023. Kami, Otorita IKN, menyambut baik kolaborasi dengan KPK dan Komnas HAM. Sejak awal kami ingin pola environmental, social, governance, ESG, bisa terlaksana dan memiliki rekam jejak yang baik. Oleh kerenannya supervisi ini sangat membantu kami mencapai cita-cita tersebut, ucap Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN. Nawawi Pemolangu Ketua Sementara KPK mendukung penuh adanya sistem pengawasan yang nantinya KPK jalin bersama Otorita IKN. Menurutnya, dua tugas utama KPK yaitu pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan penyelenggaraan sistem pemerintah akan mampu berjalan maksimal dengan penandatanganan MOU ini. KPK percaya langkah penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan langkah yang benar dengan memaksimalkan kerja sama serta fungsi pengawasan yang kami, KPK, laksanakan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Otorita IKN, ujarnya. Dalam MOU dengan KPK, sinergi kerja sama antara Otorita IKN dan KPK terbentuk dalam beberapa ruang lingkup, antara lain pencegahan tindak pidana korupsi, monitoring penyelenggaraan pemerintah, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian, osialisasi dan kampanye anti korupsi, penyediaan narasumber dan ahli, serta pertukaran informasi dan atau data. Kepala Otorita IKN juga menyebut sudah sangat mengantisipasi adanya, bagi-bagi, di dalam otorita ini. Ada tiga, bagi-bagi, yang kami waspadai dan tidak kita lakukan. Yaitu, bagi-bagi proyek, bagi-bagi posisi, yang mana kami sudah membuka seleksi penerimaan secara terbuka, terakhir, bagi-bagi kafling, di mana kami selalu meminta audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kata Kepala Otorita IKN. Sejalan dengan hal tersebut, Adnike Nova Sirigo Ketua Komnas HAM antusias untuk bisa melakukan pengawasan secara langsung terhadap berjalannya pemenuhan HAM dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kami melihat ada dua bentuk pemenuhan HAM yang baik. Pertama, bagaimana penyediaan hunian pekerja konstruksi yang memberikan kondisi yang layak pada pekerja dan tidak membebani psikologis mereka. Hal kedua adalah upaya reforestasi yang dicanangkan di Ibu Kota Nusantara sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan, jelas Adnike. Dengan adanya MOU itu, Komnas HAM akan melakukan pengawasan secara langsung dan membantu advokasi pemenuhan hak bagi semua pihak dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kerjasama dalam memastikan penegakan HAM dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara juga dijalin dengan MOU antara otorita IKN dan Komnas HAM dengan ruang lingkup pengamatan situasi HAM dalam proses pembangunan IKN, dan penyusunan kajian HAM dalam proses pembangunan LKN. Lalu, pengaruh utamaan HAM dalam penyusunan kebijakan pembangunan IKN, penguatan kesadaran HAM, dan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan mandat Komnas HAM di IKN. Kepala otorita IKN menambahkan, pihaknya sangat terbuka kalau KPK dan Komnas HAM berkantor di Nusantara. Dia menyebut itu akan mempermudah kolaborasi dan koordinasi selepas penanda tanganan MOU. Turut hadir pihak otorita IKN dalam agenda itu Ahmad Jaka Santos Adiwijaya Sekretaris, dan Silvia Halim Deputi Bidang Sarana dan Prasarana. Selain itu hadir juga Cahya Hardianto Harefa Sekretaris Jenderal KPK, dan Henry Silka Inah Sekretaris Jenderal Komnas HAM. PBB Tinjau Pembangunan Proyek IKN Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mengunjungi proyek IKN Nusantara pada Minggu 17 Desember untuk meninjau apakah proyek itu sudah selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan atau SDGS, Sustainable Development Goals, atau belum. Kunjungan dilakukan melalui UNESCAP, lembaga perserikatan bangsa-bangsa, PBB, yang bergerak di bidang pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan Asia Pasifik. Ada dua lokasi proyek IKN yang mereka kunjungi. Dua lokasi itu berkaitan dengan reforestasi di Nusantara dan pemberdayaan masyarakat. Lokasi itu adalah persemayan mentawir dan pertanian hidroponik dari warga sepaku. Usai peninjauan eksekutif, Direktur UNESCAP Armida Alis Jahbana mengatakan proses pembangunan IKN telah selaras dalam prinsip dan tren global saat ini. Ia mengatakan pembangunan juga sudah mendukung keberlanjutan dalam pembangunan kota modern. Sustainability, keberlanjutan, merupakan poin utama yang saya lihat dalam kunjungan kali ini, dengan upaya otorita IKN melakukan reforestasi serta memberikan upskilling, pemberdayaan, kepada warga sekitar dalam menunjang mata pencaharian yang berkelanjutan. Ini adalah langkah pertama yang bagus, ungkap Armida dalam keterangannya di Jakarta, Senin 18 Desember. Ia menambahkan dua program penghijauan dan pemberdayaan yang dikunjungi oleh UNESCAP di proyek IKN tersebut akan menjadi salah satu sumber data yang menjadi laporan dalam VLR Nusantara mengenai perkembangan SDGS di Indonesia pada high-level political forum SDGS. Forum itu sedianya akan dilaksanakan di New York pada 2024. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyebut implementasi SDGS memang menjadi perhatian penting dalam pembangunan IKN Nusantara. Perhatian pertama kami, Otorita IKN, dalam membangun Nusantara adalah menjadikannya sebagai sustainable dan livable city, kota layak hidup dan berkelanjutan, pengimplementasian SDG sudah kita masukkan dalam setiap proyek di Nusantara, di mana terlihat dalam persemayan mentawir sebagai langkah awal reforestasi serta pertanian hidroponik dari warga sepaku yang menjadi aksi dukungan usaha ekonomi yang berkelanjutan, katanya. Staff khusus bidang pembangunan berkelanjutan Otorita IKN Diani Sadiawati menyebut saat ini Otorita IKN sudah membangun berbagai proyek yang berprinsip dengan SDGS. Ia juga menyebutkan bahwa rencana pada groundbreaking Nusantara ketiga nantinya akan lebih banyak terkait dengan proyek keberlanjutan atau proyek hijau. Saat ini Otorita IKN sedang menyusun VLR di dukung UNESCAP dan MITRA, organisasi internasional lainnya, untuk nantinya menjadi bentuk monitoring pelaksanaan SDGS di Nusantara secara berkelanjutan. Setidaknya, 9 dari 17 tujuan SDGS akan kami kembangkan dalam VLR mengingat ini adalah kota yang baru dibangun, kata Diani. Sampai jumpa di video selanjutnya.